Terima kasih mas. Pertama saya ucapkan kepada seluruh pemain diwa United yang malam ini bekerja dengan sangat bagus dan bisa memenangkan pertandingan malam ini dan diwa United akhirnya bisa loloskan di jalan-jalan. Baik, itu tadi statement awal dari Puskasan tadi. Bu Bro nih, menjadi pencetak gol satu-satunya untuk membantu meloloskan tim diwa United kali ke satu. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan pada tahun hari ini? Ya, yang terutama kita mengucapkan syukur, kita bisa lolos 3-1 dan semua pemain dengan bekerja dengan keras tadi malam ini. Dan ini semua berkat doa dari lantua. Gol ini saya persembahkan untuk istri saya dan untuk Dewa United. Terima kasih. Baik, tadi statement awal dari proyek dan dari tim Martakura diwa United. Langsung saja, bagi teman-teman media yang ini bertanya silahkan tunjuk jadi sebutkan nama dan asal media. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari belasport.com. Buat podcast hari tadi, selamat coach. Akhirnya bisa melakukan promosi kali ke satu. Mungkin bisa sedikit mengulas awal kebutuhan tim ini seperti apa. Lalu bagaimana bisa akhirnya, apakah manajemen ini memang selalu mendukung tim ini supaya bisa promosi atau sebenarnya target dewa itu juara atau bagaimana itu bisa dijelaskan coach? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tidak salah ini menjadi klub kas-kos yang kedua ya, setelah kata putra kemarin promosi ke satu. Nah, mungkin setelah ini masa depan coach bersama Dewa United ini seperti apa. Apakah itu dia terakhir ataupun coach berharap diperpanjang kontrak yang sama Dewa United atau bagaimana? Andai ini berpanjang, apakah sekuat ini cukup mampu untuk bermain di ke satu nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini saya meloloskan pilihan kedua itu. Yang kedua, yang pertama adalah kartu putra di stadion Pakansari juga. Yang kedua ini Dewa United lolos di stadion Pakansari juga. Persiapan memang kita lebih awal. Dari lebih awal, dari manajemen, semua tidak ada apa-apa. Dari mulai equipment tidak punya. Semuanya belum siap. Tapi kita persiapan lebih awal, sedikit demi sedikit kita siapkan, baik untuk equipmentnya, lapangan, maupun pemainnya. Jadi pertama saya di konteks sama Dewa United, jadi semuanya belum ada. Tapi di target saya harus lolos Liga 1. Saya sebagai pelatih, pastinya saya optimis. Saya bisa membawa Dewa untuk lolos Liga 1. Dan masalah berakhirnya kontrak, saya masih ada kontrak sampai Februari. Dengan si Dewa United. Yang pasti, semoga saja, Dewa masih memperpanjang kontrak saya. Saya loyal terhadap Dewa United. Kalau kemungkinan, apa yang cukup buat Dewa United? Ya, kemungkinan setelah ini, kita juga pasti ada evaluasi dulu untuk persiapan Dewa United. Baik, lanjut. Silahkan, Mas Rizkat. Dari Gul. Terima kasih. Saya Rizkat dari Gul. Terkait jalan yang keningan, Kuts, bagaimana Kuts melihat kemenangan Dewa United ini? Dan apa kira-kira pinci keberhasilan di Wabisan mengelangkat PSM? Ya, kuji keberhasilan yang pasti semua diawali dengan kebersamaan, kekumpakan, dan satu tujuan untuk lolos di Liga 1. Jadi, semua pemain punya motivasi tinggi di pertandingan peringkat 3 ini, semua punya motivasi untuk lolos di Liga 1. Terima kasih.